Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman, Channel Diner merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru Seputar jadwal pendaftaran P3K 2024 Pendaftaran P3K 2024 dan CPNS 2024 Ternyata belum tentu bulan Juni 2024 Ya jadi Bapak Ibu perlu ketahui beberapa waktu yang lalu Kemenpan RB sempat menyebutkan ya Estimasi jadwal pendaftaran CPNS 2024 dan P3K 2024 Yang rencananya antara bulan Juni Bapak Ibu ya Antara bulan Juni dan bulan Juli 2024 Apakah memang belum pasti di bulan Juni 2024? Bisa ya, bisa tidak Bapak Ibu Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman silahkan cek informasi Di sini kami mendapatkan informasi terkait dengan pendaftaran CPNS 2024 dan P3K 2024 Belum tentu Juni Ini dilansir di salah satu media ya yaitu JPNN.com Yang mana di sini diberitakan Bapak Ibu ya Bahwa Menteri Pendaftaran Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Bapak Abdullah Azwar Anas Belum menyebutkan tanggal pendaftaran CPNS 2024 dan P3K 2024 Bahkan di sini dikatakan bahwasannya mantan Bupati Banyuwangi dua periode itu hanya menyebutkan bulan Bapak Ibu ya Jadi kemarin di live streaming di KemenPAN-RB Bapak Azwar Anas selaku KemenPAN-RB sempat mengatakan bahwa untuk jadwal pendaftaran P3K dan CPNS 2024 Direncanakan, ini baru rancangan ya Antara bulan Juni dan bulan Juli Berarti belum ada tanggal hanya menyebutkan saja bulan Yang mana kalau kita lihat seleksi CPNS 2024 jalur sekolah kedinasan akan dimulai pada bulan Mei Ya jadi bulan ini rencananya akan dibuka seleksi CPNS 2024 Ini jalur sekolah kedinasan contohnya STPDN ya IPDN ataupun STAN ya misalkan Kemudian ada pun jadwal pendaftaran CPNS 2024 dan P3K 2024 Di seluruh instansi pemerintah baik itu pusat Bapak Ibu ya maupun daerah Itu ditargetkan pada bulan Juni mendatang Ya itu direncanakan atau ditargetkan pada bulan Juni mendatang Bapak Ibu ya ingat bulan Juni Tapi belum tentu karena disini belum menyebutkan tanggal Karena disini diberitakan juga Kami targetkan pendaftaran CASN dimulai Juni 2024 Ujar Menteri Anas dikutip dari keterangan resmi Humas Kemenpan RB pada tanggal 3 Mei 2024 Bapak Ibu ya Yang mana disini dikatakan Namun pada keterangan resmi di hari yang sama Menteri Anas juga belum yakin Pendaftaran CPNS 2024 dan P3K 2024 bisa dibuka pada bulan Juni Jadi sebenarnya belum ada keyakinan 100% Bapak Ibu ya Bahwa pendaftaran CPNS 2024 dan P3K 2024 bisa dibuka pada bulan Juni Yang mana disini dikatakan Insya Allah Bapak Ibu ya pendaftaran bisa kita mulai di Juni atau Juli Jadi antara Juni atau Juli Jadi belum ada kepastian bulan Juni Nah disini dikatakan saja Juni atau Juli di tahun ini Setelah instansi menerima surat keputusan Mempan RB Tentang penetapan kebutuhan ASN Dan berkoordinasi dengan BKN untuk pengumuman lowongan formasi Dan persiapan seleksi Ini langsung dikatakan oleh Menteri Anas Bapak Ibu ya Jadi antara bulan Juni-Juli Jadi belum ada kepastian resmi Dan bahkan Mempan RB disini hanya menyebutkan perkiraan bulannya saja Antara Juni dan Juli Belum menyebutkan tanggal Bapak Ibu ya Oke disini katakan dia menjelaskan bahwa Pendaftaran CASN 2024 dapat dimulai Setelah proses verifikasi ya Jadi nanti untuk pendaftaran CASN 2024 Dapat dimulai setelah proses verifikasi dan validasi Perincian formasi yang diajukan instansi pemerintah Selesai dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN Bapak Ibu ya Oke kemudian untuk penyusunan rincian ya Bapak Ibu kebutuhan Terlalu dilakukan pada tanggal 15 sampai 29 Maret 2024 Dan diperpanjang hingga 30 April berarti sudah tutup ya Namun kata Menteri Azor Anas Masih terdapat instansi Yang belum selesai melakukan perincian usulan Khususnya instansi yang mendapatkan alokasi formasi cukup besar Dia menghimbau Instansi yang belum mengerimkan rincian formasi kebutuhan Dapat segera merampungkan Bapak Ibu ya Merampungkan dengan mengimput pada sistem informasi aparatur sipil negara CASN Badan Kepegawaian Negara Perincian kebutuhan CPNS dan P3K yang disampaikan melalui CASN BKN tersebut Paling sedikit memuat jenis pengadaan Kemudian nama jabatan, deskripsi jabatan, kualifikasi pendidikan Alokasi formasi unit penempatan dan rentang penghasilan Menteri Azor Anas menyebutkan hingga 2 Mei 2024 Pukul 20.10 waktu Indonesia Barat Sebanyak 602 instansi pemerintah telah melakukan perincian Kedalam sistem layanan perencanaan CASN BKN Prinsip sekolah kedinasan Pembukaan pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2024 Direncanakan, akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Mei Setelah penyelenggaraan sekolah kedinasan berkoordinasi secara teknis dengan BKN Sedangkan untuk pelaksanaan seleksi CASN 2024 Rencananya akan dilaksanakan mulai bulan Juni atau Juli Setelah instansi menerima surat keputusan Menteri PAN-RB Tentang penetapan kebutuhan formasi atau formasi pegawai ASN Setelah memperoleh surat keputusan Menteri PAN-RB Tentang penetapan kebutuhan formasi instansi pemerintah Dan berkoordinasi dengan PKN Untuk pengumuman lombongan formasi dan persiapan seleksi tahun 2024 Rekan-rekan sekolah yang saya hormati Terkait kemarin Adanya himbauan dari Harapan, bukan himbauan Harapan dari Ombudsman Agar seleksi CPNS ditunda setelah Bilgada Kami ingin sampaikan teman-teman sekalian Bahwa ini adalah keputusan dari Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 Dimana telah diputuskan bersama Komisi 2 Bahwa penyelesaian tenaga non-ASN Selambat-lambatnya diselesaikan pada bulan Desember Sehingga pertama dari sisi regulasi Tidak mungkin ini ditunda Desember 2024 Jadi selamat-lambatnya Menurut Undang-Undang harus diberesin Di Desember 2024 Yang ingin kami sampaikan bahwa Tidak mungkin ada data baru yang dimasukkan oleh daerah Karena telah dikunci di dalam pengumuman Oleh Bapak Presiden di Istana Negara Yang kami dampingi tadi Bahwa mereka yang bisa diselesaikan Di tahun ini adalah Yang telah terdaftar atau masuk di dalam database di BKN Sehingga dengan demikian Apa namanya Kekhawatiran adanya data baru yang tumpang dindih dimasukkan Karena proses politik di daerah Hemat kami ini menjadi catatan Tapi menurut kami Tidak karena mereka harus tercantum data di database di BKN Yang kedua Kami ingin sampaikan Sebagai informasi rekan-rekan BKN Rekrutmen ASN kita saat ini Sangat menjunjung tinggi nilai transparansi Dan akuntabilitas Contohnya ini contoh Ini adalah life score Hasil tes di kantor BKN Jadi ketika putra-putrinya Sedang mengerjakan tes di dalam Orang tua, keluarga, anak saudara Langsung bisa melihat Hasil nilai tes Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!